Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda, ini menyambung konten unboxing yang lalu. Sekarang kita lihat lebih dalam, lebih dekat lagi bukan lebih dalam, karena gue tidak akan membahas secara dalam dan detail, tapi hanya mau mengajak kita semua biar bisa melihat darah morfologi dalam mutasi genetika, apa sih perbedaannya, ya? Jadi mungkin gue coba dari sini dulu ya, ini ada blery yang kita bisa lihat, eh sorry, sorry, jangan blery, blerynya ternyata sama, jadi jangan blery, nggak ada perbandingannya, kita taruh sini dulu, gue akan kasih lihat Routwenny, jadi yang versi biasa dengan versi yang albinonya, gue akan kasih lihat, mudah-mudahan gue tidak diribetkan, karena mereka kalau kabur ribet, nanti ya, gue coba buka dulu, nah oke, jadi di depan kita ini ada dua Routwenny yang memiliki gen yang berbeda, yang pertama adalah Routwenny yang normal, seperti itu, udah cantik banget, kalau kita lihat ada merah, hitam, dan putih, ya, di sebelahnya ada albino, kalau kita lihat pada endingnya, albino timin ini memiliki warna mata yang merah, dan kalau kita lihat lagi, yang hilang dalam albism adalah hitam, jadi yang tersisa tinggal merah dan putihnya, jadi bisa kita bandingkan ya, antara yang biasa dengan yang albino, biar kita tidak salah persepsi tentang ini, nanti gue jelaskan lagi, ketika dua ekor ini, albino dan non-albino dikawinkan, albino timin, maka anak-anaknya akan memiliki visual 100% seperti yang biasa, yang normal, tapi membawa gen albino, atau recessive albism, yang nanti ketika mereka dikawinkan sesawah head, baru bisa mencetak lagi albino, jadi kita sudah bahas tentang perbedaan albino dan non-albino, yang versi root weni, kita pinggirkan dulu, biar nanti tidak ketukar-tukar, sebentar ya, mungkin gue akan masuk sekarang ke, tunggu ya, gue taruh dulu, biar nanti gue tahu nih, yang ini sudah selesai, nah, di sini gue bakal kasih lihat, Mexicana, grary, kita akan lihat dulu yang normalnya, seperti ini, jadi yang normalnya, sudah bagus warnanya, abu-abu, dengan corak merah, abu-abu hitam merah, dan abu-abunya kan cenderung abu-abu gelap, ini yang wild type, atau yang versi normalnya, tidak memiliki morph, seperti ini, ada satu lagi, sebentar, kita perhatikan lagi baik-baik, nah, sama kan, abu-abu, cukup ya, enak loh pegang ulir kayak gini, sekarang kita bandingkan dengan yang grary light, beda banget gak warnanya, ya, yang ini abu-abu, yang ini cenderung udah hampir putih, tuh, jadi warnanya benar-benar berbeda, kalau kita lihat, mungkin kita buka-buka, biar gak pantulannya bisa, kita ambil lebih bagus, bagus sekali, jadi kita bisa membedakan, mana bedanya grary, dengan grary light, gue taruh dulu, kalau gak double check, ini suka kabur, kalau gitu, gue akan sambung ke, mana ya, biar seru ya, ini belakangan, ini energy, tunggu sebentar, disini kita ada apa lagi ya, Nelson nih, oh, Nelson nih, banyak disini sih, sebentar ya, gue lihat lagi, oh, tunggu sebentar, gue ambilin, kalau disini, ada dua, sama-sama albino, yang satu albino biasa, yang satu albino red konda, jadi kalau dalam hoknose, nih, hoknose normalnya kan begitu ya, motif normalnya, lucu banget tuh mukanya, kayak bebek, ini hanya albino, perhatikan baik-baik coraknya, coraknya rapat-rapat, lebih ke kotak-kotak, dan warnanya gak terlalu merah, lebih cenderung ke orange, ya, kita lihat, ini belum makan nih, baru pada dateng, ini yang albino, tapi head lavender, jadi lavendernya belum kelihatan, ketika ada lavender, jadi keungguan, sekarang kita akan bandingkan, dengan yang konda, kalau konda dalam, dalam, dunia hoknose, itu, mutasi yang terjadi, pada pattern, pada corak, contohnya kayak gini, dari yang tadi, bintik-bintiknya kecil-kecil, sekarang bintiknya menjadi besar-besar, seperti total-totalnya anak konda, nah, karena ini red line, warnanya pun dominan, jauh lebih terang, dibandingkan dengan albino yang biasa, tuh, kita bisa lihat, ketika konda ketemu dengan konda, dia punya super form, namanya super konda, udah hampir patternless, wajah dipolos, jadi, dalam mutasi, mutasi genetik, dalam reptil ini, ada yang bermutasi, dari sisik, kalau di, jadi scaleless, ada yang bermutasi di corak, seperti di, anak konda, super konda, dan lain-lain, ada juga yang bermutasi di, warna, nanti kita akan bahas, di sebelah sini, di konten berikutnya, gue akan bedah lagi tentang, macam-macam, jenis albino, dan, gen apa yang dia bawa, jadi, gue rasa, untuk yang hari, yang konten pertama ini, biar gak kelamaan, di direktaruh panjang, kita selesaikan dulu, jadi, tadi kita udah bahas, mungkin ada 3 ular kali ya, 3 ular, 3 jenis yang berbeda, dan di dalam jenis itu, ada perbedaannya masing-masing, nanti kita bedah lagi, ke sini, ke sini, dan ke sana, oke, jangan lupa like, subscribe, komen, sampai ketemu lagi, di video selanjutnya, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, selamat menikmati,